Bab 8. Menghadapi Kesusahan dan Musibah Evan baru berusia 11 tahun. Dia dikenal guru-gurunya sebagai anak yang senang menolong, terutama kepada teman-temannya yang tertinggal dalam pelajaran. Dia tidak pernah menolak saat diminta tolong membantu mengerjakan tugas. Hari Minggu, 13 Mei 2018, dia bersama adiknya Nathan yang baru berusia 8 tahun berjalan bergandengan menuju gereja Santa Maria tak bercelak Surabaya. Di sisi lain gereja, dua orang kakak beradik juga memasuki kompleks gereja, Firman 15 tahun dan Yusuf 17 tahun. Firman dan Yusuf meledakan diri. Evan dan Nathan pun terhempas. Keduanya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawa mereka tak tertolong. Evan meninggal karena luka bakar, pendarahan dalam, dan benturan. Adiknya Nathan sempat menjalani operasi amputasi kaki, tetapi darah yang terlalu banyak hilang akhirnya membuatnya menyusul kakaknya. Hari Minggu itu, Indonesia terhenyak tak percaya akan aksi kekejaman yang harus memakan korban orang-orang tak bersalah, termasuk anak-anak kecil. Salah satu aplikasi stoicisme adalah bagaimana harus bersikap dan bertindak di dalam kesusahan, musibah, dan bencana. Kamu sudah belajar bagaimana segala sesuatu yang eksternal dianggap sebagai indifferent, tidak baik dan tidak buruk, karena tidak bisa menentukan kualitas karakter kita. Tidak ada peristiwa hidup yang bisa disebut baik atau buruk, yang ada hanyalah interpretasi kita. William Shakespeare, pujangga Inggris pernah menggembakkan hal yang sama. Tidak ada hal yang baik atau buruk, pikiran kitalah yang menjadikannya baik atau buruk. Jika demikian, bagaimana stoicisme bisa membantu kita menghadapi kesulitan hidup yang benar-benar sulit, bukan sekedar peristiwa sepele atau orang-orang yang menyebalkan. Karena interpretasi dan anggapan kita akan sebuah kejadian ada sepenuhnya di tangan kita, maka kita juga sepenuhnya mampu menginterpretasi ulang episode hidup yang sulit. Filosofi teras mengajarkan untuk melihat kesulitan dan tantangan sebagai ujian. I know, ini terdengar basi dan mengingatkan kita akan kata-kata guru BP. Akan tetapi ini berhubungan dengan topik interpretasi di atas. Saat tertimpa kesulitan dan bencana, interpretasi kita malah bisa makin mempul-puluk kondisi kita. Misalnya jangan terus-terusan bertanya-tanya, salah apa saya sampai tertimpa ini, atau saya sudah berbuat baik, mengapa Tuhan tidak adil? Saya tidak layak menerima ini, harusnya orang lain, atau si dia atau si anu. Dan berbagai interpretasi lain yang tidak mengubah situasi. Mungkin kita pun pernah melakukan hal ini saat kesulitan menimpa. Namun pikiran-pikiran ini adalah irosional menurut filosofi teras. Karena kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Saat musibah kesusahaan terjadi, dia sudah berada di luar kendali kita. Sudah masuk masa lalu atau masa sekarang. Dalam mewawancara dengan Kaniak Cita, dia mengatakan bahwa lebih baik waktu dan energi segera dipusatkan kepada solusi yang masih ada di masa depan, daripada mempertanyakan kenapa kita tertimpa musibah atau yang ada di masa lalu dan masa sekarang. Filosofi teras mengajarkan kita untuk menginterpretasi peristiwa negatif sebagai ujian, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti di sekolah ada ujian matematika, ujian sejarah, ujian biologi, dan lain-lain. Maka, ujian dalam hidup ada banyak macam menguji salah satu karakter kita. Kualitas karakter apa dari saya yang bisa dikembangkan oleh peristiwa ini? Konstant misfortune brings the one blessing. Those whom it always sells, it eventually fortifies. Seneca Kesusahan yang datang terus-menerus membawa berkah ini. Mereka yang selalu tertimpannya, akhirnya akan diperkuat olehnya. Ujar Seneca Dalam bahasa modernnya, What doesn't kill you, only make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu, hanya akan memperkuat dirimu. Interpretasi pertama yang bisa ditanamkan adalah, di balik musibah ini, ada kesempatan kita menjadi seseorang yang lebih kuat. Jika kita membaca biografi orang-orang terkenal, mereka pun mengalami banyak musibah, kesialan, kesusahan, dan semua ini menjadikan mereka lebih kuat dalam mengejar cita-cita dan perjuangan mereka. Sebelum sukses dengan bisnis animasinya, Walt Disney pernah dipecat oleh koran tempatnya bekerja karena dianggap kurang imajinasi dan miskin ide. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita dengan alasan terlalu emosional dengan beritanya. Para guru dari Thomas Edison, penemua gula lampu dan banyak inovasi lainnya, mengatakan padanya bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun. Lady Gaga diputus oleh perusahaan rekamannya hanya sudah tiga bulan. Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken, saat Bruce C. berusaha menjual resepnya mengalami penolakan dari seribu lebih restoran. George Lucas mengalami penolakan dua kali dari dua studio besar untuk ide Star Wars. Naskah Harry Potter ditolak oleh dua belas penerbit besar sampai akhirnya diterbitkan. Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple yang didirikannya di tahun 1985 dan kemudian kembali lagi untuk meraih sukses lebih besar. Masih banyak lagi kisah kegagalan, penolakan, kesulitan dibalik orang-orang yang akhirnya mencapai sukses besar. Maka, interpretasi paling minimal yang bisa kita bentuk saat mengalami kesulitan adalah ini akan memperkuat saya. Burung gagak katanya adalah pertanda sial. Tapi bagi saya semua pertanda adalah keuntungan. Karena apapun yang terjadi, saya memiliki sepenuhnya kendali untuk menarik manfaat darinya. Ujar Epictetus Sebagian dari kamu mungkin berpikir, sombong banget. Namun, sebelum menujunya sombong dan belagu, ingatlah bahwa Epictetus adalah seorang budak yang jalannya pincang. Dia bukan anak orang kaya yang mendapat akses mudah mendirikan bisnis dan dibantu orang tuanya dengan koneksi. Jika ada yang bisa berbicara tentang nasib yang kurang beruntung, Epictetus lah orangnya. Akan tetapi, dia tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia memegang kendali untuk bisa mengubahnya menjadi sebuah keuntungan. Belakangan, Epictetus mendapat kebebasan sebagai orang merdeka dan kemudian mendirikan sekolah filsafat dan ajarannya akhirnya sampai membentuk sosok kaisar Marcus Aurelius. Apa keuntungan di sini? Dikembalikan ke kita. Bagi sebagian orang, masalah bisa menjadi latihan kesabaran, baik itu sabar secara waktu atau sabar menahan emosi. Bagi sebagian orang lain, keuntungan di sini justru kesempatan untuk mengganti arah, bisa arah karir, arah bisnis, atau bahkan arah hubungan. Ada yang menjadikan masalah sebagai kesempatan untuk mempelajari skill baru. Seperti banyak kisah di mana seseorang dipecat dari pekerjaannya, dan sesudah itu dia justru menciptakan hidup bisnis baru yang tidak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga lebih bahagia daripada jika dia ngolot bertahan di pekerjaannya. Tidak ada formula yang sama untuk setiap situasi, karena kesulitan, musibah, hambatan yang dialami orang berbeda-beda. Namun yang penting adalah, bagaimana kita tidak membiarkan pikiran kita terlalu lama dihabiskan di hal-hal yang di luar kendali kita, dan memfokuskannya kembali ke hal-hal yang di bawah kendali kita. Bagaimana kita mau memaknai musibah dan kesulitan ada sepenuhnya di tangan atau pikiran kita? Wenny Angelina Hudojo adalah ibu dari Evan dan Nathan. Dikutip dari BBC.com, dalam keadaan berlinang air mata, dia menyerahkan kembali kedua anak-anaknya ke pangkuan Tuhan. Sambil mengucapkan doa sekaligus pengampunan bagi pelaku serangan yang telah merenggut nyawa anak-anaknya yang masih belia. Pengampunan yang diberikan oleh Wenny sepenuhnya ada di bawah kendalinya, tidak ada yang bisa merenggutnya. Melawan Pola Pikir Destruktif Dalam menghadapi kesusahan atau musibah, ada pola pikir merusak yang harus kita lawan. Di buku Option B, Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy, karya serial Sandberg bersama Adam Grant, disebutkan mengenai pola pikir 3P yang menurut psikologi Martin Seligman bisa menghambat kita untuk pulih dari musibah. Pola Pikir 3P itu adalah Personalization menjadikan musibah sebagai kesalahan pribadi Professiveness menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup Permanence Keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah atau kesulitan akan dirasakan terus-menerus Sebagai ilustrasi dari pola 3P Bayangkan seseorang perempuan yang baru patah hati berat Sampai nangis 7 hari 7 malam dan menolak makan Pola 3P bisa seperti ini Pertama, Personalization Cowok gue tuh selingkuh karena salah gue Gue yang kurang dandan, gue yang kurang semok, gue yang kurang merdu suaranya Ini semua memang salah gue Cowok gue pasti akan setia sama gue kalau gue secantik gal-galot Yang kedua Professiveness Hidup gue memang begini Apas di percintaan, jadi mahasiswa juga gak becus Jadi anak gak bener Pokoknya semua hidup gue adalah kegagalan Ketiga, Permanence Gue akan patah hati seumur hidup Yakin gue Perhatikan bahwa pola 3P ini bukanlah fakta Tetapi murni konstruksi di dalam kepala kita sendiri Mari kita mulai dengan Personalization Kenyataannya Tidak semua masalah hidup disebabkan hanya oleh kita sendiri Memang ada yang sebetulnya salah kita sendiri Misalnya mengendari kendaraan dalam keadaan mabuk Dan kemudian menabrak orang lain Tetapi banyak juga yang sebenarnya di luar Atau hanya sebagian di bawah kendali kita Jumpa lagi dengan dikotomi atau trikotomi kendali Di professiveness Lagi-lagi kita memiliki perspektif yang keliru Musibah atau kegagalan di satu aspek hidup Tidak otomatis berarti kegagalan di aspek hidup yang lain Gagal di studi bukan berarti kita gagal menjadi anak yang baik Gagal di percintaan bukan berarti kita juga gagal sebagai profesional dan seterusnya Yang terakhir Promanence Rasa sedih, galau, kecewa yang dialami sekarang Tidak otomatis masih akan dirasakan minggu depan Bulan depan atau tahun depan Memang ada kasus-kasus musibah atau kesulitan yang menimbulkan luka psikologis yang lama efeknya Tetapi sebagian besar akan terasa lebih ringan seiring berjalannya waktu Di saat stoicisme sekedar memberitahu bahwa kita mampu dan harus bisa mengendalikan persepsi kita mengenai musibah Konsep 3P di atas membantu kita mengidentifikasi pola pikir apa yang harus dihindari Minimal dengan mengenali adanya pola 3P ini Kita bisa lebih cepat menyadari saat mulai terjebak Dalam pola menyalahkan diri sendiri Atau membiarkan masalah merembet kemana-mana Atau menganggap perasaan duka ini akan selamanya Menerima penderitaan Kita tadi sudah diingatkan oleh filosofi teras bahwa apa yang kita sebut sebagai bencana Musibah, kesulitan, dan lainnya adalah konstruksi mental kita sendiri Stoicisme melihat peristiwa apapun itu sebagai sebuah fakta objektif Makna dari peristiwa itu datang dari kita sendiri Dan karenanya kita punya pilihan hendak memaknainya sebagai hal buruk Atau sebagai hal yang baik Misalnya kesempatan memperkuat diri atau melatih sifat tertentu Ada satu lagi nasihat yang datang dari Marcus Aurelius Yaitu untuk menerimanya dengan senang hati Ini juga sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai mencintai nasib atau amorfati Dan dengan sepenuh hati Mengharapkan hal yang telah terjadi Sebagai yang ditunggu-tunggu walaupun terasa absurd Mengapa begitu sulit saat hidup dirasa melawan dirimu Jika memang kejadian ini datang dari alam Maka terimalah dengan senang hati Jika tidak Maka cari tahulah apa yang harus kamu lakukan Yang selaras dengan alam Dan kerjakan itu Bahkan jika hal itu tidak memberimu kemuliaan Ujar Marcus Aurelius Masih ingat soal keteraturan dan keterkaitan semua yang ada di alam Ini Hal ini pun mencakup peristiwa musibah dan kedukaan Jika memang hal itu adalah bagian dari alam Maka kita diajak menerimanya dengan senang hati Semua hal yang memang harus dijalani makhluk hidup Seperti kematian dan sakit, penyakit Atau segala tindakan di luar kendali kita Seperti sikap dan perasaan orang lain Serta segala bentuk bencana alam yang tidak bisa dikendalikan manusia Memang ada masalah yang timbul karena kesalahan kita sendiri Misalnya kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai pasangan Anak ataupun orang tua Sehingga kemudian menjadi masalah bagi kita Atau kita mengucapkan atau berbuat sesuatu yang merugikan kepada orang lain Makhluk lain atau lingkungan yang akhirnya membawa kesusahan Jika semua masalah ini ditembulkan oleh kita sendiri Karena kita telah berbuat tidak selaras dengan alam Maka kembali ke kita Seperti dikatakan Markus Kita yang bertugas mencari tahu bagaimana memperbaikinya Kemudian melakukannya bersungguh-sungguh Menang dengan bertahan Kaum setua senang menggunakan analogi konteks olahraga atau pertandingan Untuk menggambarkan kesusahan hidup Yang menarik kita tidak diharapkan untuk menang dengan cara mengalahkan cobaan Layaknya atlet gulat atau taekwondo melumpuhkan lawan Di dalam filosofi teras Kemenangan kita atas cobaan dan kesusahan hidup Diperoleh dengan bertahan Dan membuat lawan kita lelah Dalam pertandingan suci Banyak yang meraih kemenangan Dengan cara membuat lawan mereka lelah Dengan sikap bertahan yang keras kepala Bayangkan Seorang setua semacam atlet yang seperti itu Yang melalui latihan panjang Dan tekun akhirnya memiliki kekuatan Untuk bertahan Menerima serangan Dan akhirnya melalahkan lawan Seneca di dalam firmness Jadilah seperti tebing di pinggir laut Yang terus dihujam ombak Tetapi tetap tegar Dan menjinakkan murka air di sekitarnya Marcus Aurelius di dalam meditation Analogi-analogi di atas Mengingatkan saya pada kisah-kisah Pemain bulu tangkis Petinjuk Atau petarung yang memiliki strategi Bermain panjang Bukannya berusaha secepatnya menaklukkan Atau melukai lawan Mereka memilih bermain Partai panjang Memanfaatkan kesabaran Dan stamina yang mereka miliki Sampai akhirnya Lawan mereka Kelelahan Dan kemudian mereka baru bertindak Merebut kemenangan Saat cobaan Kesusahan Bencana terasa begitu berat Melanda Yang diminta dari kita Bukanlah teori Strategi Tips dan trik yang canggih-canggih Filosofi teras hanya meminta kita Untuk cukup bertahan Tetap teguh Bagai tebing karang Yang tidak bisa dikalahkan badai Sampai akhirnya Cobaan tersebut yang lelah sendiri Hang in there Mungkin bukan anjuran yang buruk Latihan Menderita Prime Meditation Malorum Melatih kita untuk memikirkan Skenario-skenario buruk Yang mungkin terjadi di hari ini Selain simulasi mental Stoicisma juga menganjurkan Latihan Menderita Dalam hidup kita Secara rutin Latihan apes ini Benar-benar Dalam arti Literal Artinya Kita memaksa diri kita Menderita secara fisik Bukan dengan instrumen penyiksaan Tetapi dengan Sengaja hidup Jauh di bawah Standar kenyamanan hidup kita Sehari-hari Secara berkala Luangkan Beberapa hari Dalam setahun Dimana kamu Harus memuaskan dirimu Dengan makanan Yang paling sederhana Dan murah Mengenakan baju Yang paling jelek Dan kasar Kemudian berkata Pada dirimu sendiri Inikah Kondisi yang saya takuti Justru ketika Keadaan kita Sedang baik Maka jiwa kita Harus diperkuat Untuk menghadapi Kesulitan Yang lebih besar Justru Ketika Dewi Keberuntungan Sedang ramah Maka kita Harus menyiapkan diri Terhadap Murkanya Di masa perdamaian Para tentara latihan Melakukan manuver Menggali tanah Padahal tidak ada musuh Dan melelahkan diri Dengan kerja keras Yang sebenarnya Tidak perlu Agar dia akhirnya Siap ketika Harus bekerja keras Bekerja keras Betulan Jika kamu ingin Seseorang tak goyah Saat krisis menghantam Maka latihlah ia Sebelum krisis itu datang Seneca Dalam letters Seneca Menghancurkan kita Berlatih apes Atau latihan kemiskinan Secara rutin Misalnya Makan makanan Yang sangat sederhana Dan murah Bahkan Seneca Menyebut Roti yang sudah keras Sebagai simbol Makanan yang sangat Sederhana Dan memakai Baju yang lusuh Atau usang Di masa kini Latihan ini Tidak terbatas Pada makan makanan Sederhana Atau berbaju jelek saja Pada intinya Apakah kita bisa Melepaskan Kenyamanan Yang biasa kita nikmati Selama beberapa hari Bagi yang bisa Naik mobil pribadi Kesana sini Cobalah untuk Merasakan Naik kendaraan umum Yang biasa Naik taksi Cobalah untuk Merasakan Naik ojek Yang biasa Tidur di kamar AC Cobalah untuk Tidur dengan Udara alami Yang biasa Tidur di kasur Springbed Cobalah tidur Di kasur tipis Atau bahkan Di lantai Beralastikar Yang biasa Memakai smartphone Cobalah untuk Puasa internet Masih banyak lagi Kesempatan Untuk melatih Kesusahan Dan kemiskinan Hidup jauh Di bawah standar Kenyamanan kita Jika kita mau Saat melakukan ini Semua Coba renungkan Apakah hidup Melarat ini Sungguh-sungguh Menakutkan Apakah kondisi Berkekurangan ini Adalah sebuah Bencana besar Dalam hidup kita Ataukah saat Dijalani Ternyata Tidak semenakutkan Yang kita pikir Karena ternyata Kita tetap bisa hidup Dengan makanan sederhana Atau Ternyata Tidak ada yang peduli Dengan baju bagus kita Atau Ternyata Kita masih bisa tidur Tanpa Segala fasilitas berlebih Lakukan Ini semua Selama Tiga atau Empat hari Atau Lebih lama Sehingga ini Bisa sungguh menjadi Ujian bagimu Dan bukan Hanya hobi Percayalah Kamu akan Bersuka cita Dengan makanan rumah Makanan murah Dan kamu Akan mengerti bahwa Damai Pikiran seseorang Tidak bergantung Pada Dewi Keberuntungan Karena bahkan Saat murka pun Ia memenuhi Kebutuhan kita Dengan cukup Lanjut Seneca Menurut William Irvine Di dalam bukunya A Guide to Good Life Ada beberapa Manfaat Dari latihan Kesusahan ini Yang pertama Adalah Melatih Diri kita Menjadi Lebih tangguh Bagaikan Tentara Yang berlatih Susah Payah Di masa Damai Sehingga Ketika Pertempuran Yang sebenarnya Terjadi Mereka Sudah Siap Menghadapinya Ingat Bahwa Kekayaan Adalah Hal Diluar Kendali Kita Siapkah Kita Jika itu Semua Mendadak Direnggut Dari kita Dengan Berlatih Kemiskinan Secara Rutin Kita Akan Menjadi Lebih Tangguh Menghadapi Situasi Kita Akan Melatih Jiwa Dan Raga Ketika Kita Membiasakan Diri kita Dengan Dingin Panas Haus Lapar Kekurangan Makanan Dipan Yang Keras Menahan Diri Dari Kenikmatan Dan Menjalani Kesakitan Musonius Rufus Di dalam Letters And Sayings Manfaat Kedua Dari Practice Property Menurut Irvin Adalah Untuk Membentuk Rasa Percaya Diri Sehingga Kita Bisa Menanggung Semusibah Dengan Tabah Dan Kuat Seperti Dikatakan Seneca Saat Kita Menyadari Bahwa Ternyata Kita Cukup Kuat Untuk Menanggung Latihan Latihan Ini Perlahan Kita Menjadi Lebih Pede Seandainya Saat Ini Kita Dianugrahi Kekayaan Dan Rejeki Lain Kita Bisa Berkata Jika Harus Jatuh Miskin Pun Saya Tidak Akan Hancur Manfaat Ketiga Adalah Melawan Fenomena Yang Disebut Ilmu Psikologi Sebagai Hedonic Adaptation Atau Adaptasi Kenikmatan Para Psikolog Menemukan Bahwa Apapun Yang Membuat Kita Senang Entah Itu Uang Ketenaran Seks Harta Benda Dan Lain Lain Pada Akhirnya Akan Kehilangan Kenikmatannya Seiring Berjalannya Waktu Sebuah Penelitian Terhadap Para Pemenang Lotre Di Amerika Serikat Menemukan Bahwa 18 Bulan Sesudah Memenangkan Lotre Para Pemenang Lotre Tidak Lebih Bahagia Daripada Mereka Yang Tidak Menang Penjelasannya Adalah Pada Akhirnya Kita Akan Beradaptasi Dengan Hal-hal Baru Yang Tadinya Membuat Kita Bahagia Rasanya Tidak Perlu Jauh Untuk Mencari Contoh Dari Hidup Lulus Dengan Nilai Tertinggi Mendapat Kenaikan Jabatan Dan Kenaikan Gajih Membeli Tas Atau Gadget Baru Atau Bahkan Mendapat Pacar Suami Istri Baru Pada Awalnya Kita Senang Sekali Dan Grafik Kebahagiaan Kita Mengalami Peningkatan Namun Seiring Berjalannya Waktu Maka Kenikmatan Yang Kita Rasakan Perlahan Turun Dan Kita Kembali Ke Kebahagiaan Di Awal Hal Ini Karena Kita Mulai Terbiasa Dengan Kenikmatan Baru Kita Gaji Baru Kita Jabatan Baru Kita Gadget Baru Kita Sampai Pacar Atau Suami Atau Istri Baru Kita Perlahan Menjadi Norm Baru Tidak Lagi Menjadi Spesial Menurut Irvin Practice Property Bisa Membantu Kita Melawan Adaptasi Kenikmatan Tersebut Dengan Rutin Mengguncang Base Level Diri Sendiri Maka Kita Kembali Menghargai Apa Yang Telah Kita Miliki Jika Kita Terbiasa Makan Enak Maka Saat Menghabiskan Waktu Untuk Makan Makanan Yang Tidak Enak Dan Sangat Sederhana Kita Jadi Kembali Mengapresiasi Makanan Enak Yang Kita Konsumsi Selama Ini Saat Terbiasa Naik Kendaraan Pribadi Dan Kemudian Merasakan Berdesakan Bersama Orang Lain Di Kendaraan Umum Kita Akan Kembali Menemukan Nikmatnya Kendaraan Pribadi Saat Memakai Busana Murah Berbahan Kasar Kita Akan Kembali Menghargai Pakaian Bagus Yang Kita Miliki Saat Kita Menemukan Kembali Nikmatnya Segala Sesuatu Yang Telah Kita Miliki Maka Kita Pun Bisa Merasa Lebih Bahagia Di Antara Begitu Banyak Kenikmatan Dan Fasilitas Dari Kehidupan Modern Makanan Mungkin Adalah Ujian Terbaik Mengenai Pengendalian Diri Makanan Relatif Tersedia Dimana Mana Dengan Berbagai Kualitas Dan Harga Mengenai Makanan Salah Satu Filsup Stoa Bernama Musonius Rufus Memiliki Prinsip Yang Umum Kita Dengar Sekarang Sebagai Makan Untuk Hidup Bukan Hidup Untuk Makan Bagi Musonius Makanan Ada Hanya Untuk Sekedar Mempertahankan Hidup Dan Bukan Sebagai Sumber Kenikmatan Bahwa Tuhan Menyediakan Makanan Dan Minuman Hanya Untuk Mempertahankan Hidup Dan Bukan Sumber Kenikmatan Dapat Dibuktikan Dari Ini Ketika Makanan Menjalankan Fungsinya Dalam Pencernaan Dan Penyerapan Ia Tidak Memberikan Kenikmatan Apapun Bagi Manusia Walaupun Kita Menikmati Rasa Makanan Di Lidah Manfaat Sesungguhnya Dari Makanan Justru Baru Kita Terima Di Dalam Perut Dan Sistem Pencernaan Konsisten Dengan Ajarannya Musonius Rupus Dikenal Hanya Makan Tumbuh Tumbuhan Dan Hasil Dari Susu Dan Dia Tidak Makan Daging Musonius Rupus Tampaknya Tidak Akan Menjadi Filsup Yang Populer Di Kalangan Foodist Dan Food Blogger Walaupun Tidak Semua Dari Kita Bisa Mengikuti Anjuran Musonius Rupus Sepenuhnya Tetapi Ada Pesan Lebih Dalam Yang Bisa Dihayat Semua Orang Pecinta Kuliner Dan Food Blogger Sekalipun Jangan Sampai Kita Diperbudak Oleh Makanan Baik Dari Segi Kualitas Selalu Hanya Ingin Makan Yang Enak Dan Mewah Maupun Segi Kuantitas Makan Berlebihan Melebihi Yang Diperlukan Oleh Tubuh Untuk Tetap Sehat Di Bab Akhir Mengenai Latihan Prinsip Stoicisme Yang Bisa Kita Lakukan Kita Akan Melihat Contoh Praktik Melatih Diri Mengurangi Ketergantungan Pada Makanan Yang Sekaligus Memiliki Manfaat Kesehatan Jika Kita Telah Mampu Melakukan Praktis Properti Secara Rutin Seneca Mengingatkan Kita Untuk Tidak Merasa Bangga Dengan Mengingat Status Hidup Kita Bagaimanapun Mereka Yang Mampu Melakukan Ritual Ini Adalah Mereka Yang Tidak Harus Menghadapi Kelaparan Dan Kemiskinan Setiap Hari Tidak Ada Alasan Bagimu Untuk Merasa Hebat Karena Kamu Hanya Menjalani Apa Yang Dijalankan Ribuan Budak Dan Orang Miskin Setiap Hari Namun Kamu Boleh Sedikit Memuji Dirimu Untuk Ini Bahwa Kamu Melakukannya Bukan Karena Terpaksa Oleh Keadaan Dan Bahwa Kamu Mampu Melakukan Ini Secara Permanen Semudah Kamu Melakukannya Secara Kadang Kadang Biarlah Kita Menjadi Akrab Dengan Kemiskinan Sehingga Nasib Kita Bisa Menyergap Kita Tiba Tiba Kita Akan Bisa Lebih Menikmati Jirajiki Kita Saat Kita Menyadari Bahwa Kemiskinan Bukanlah Beban Seneca Di Dalam Letters Menurut Saya Inilah Manfaat Terakhir Dari Latihan Kemiskinan Untuk Mengajak Kita Yang Lebih Beruntung Sesekaki Sesekali Keluar Dari Kenyamanan Yang Telah Kita Anggap Normal Dan Menyadari Ada Jutaan Orang Lainnya Yang Tidak Seberuntung Kita Dan Bisa Merasakan Apa Yang Mereka Lalui Setiap Hari Halangan Adalah Jalan Jika Kita Kembali Pada Fundamental Dikotomi Kendali Kita Akan Menyadari Bahwa Hampir Semua Jalan Hidup Ini Ada Di Luar Kendali Kita Sebagian Memang Bisa Dipengaruhi Oleh Pilihan Pilihan Kita Pemilihan Teman Pemilihan Pasangan Hidup Pemilihan Pekerjaan Pemilihan Tempat Tinggal Pemilihan Sekolah Dan Lain Lain Namun Sebenar Benarnya Hasil Atau Outcome Dari Pilihan Kita Banyak Sekali Bergantung Pada Faktor Eksternal Hanya Pikiran Interpretasi Strategi Dan Keputusan Kita Yang Masih Benar Benar Di Halangan Halangan Bukanlah Jalan Dan Justru Mengganggu Sang Jalan Bukan Inilah Penjelasan Beliau Karena Kita Bisa Menerima Dan Menyesuaikan Diri Pikiran Kita Bisa Beradaptasi Dan Bisa Mengubah Halangan Agar Justru Mendukung Tujuan Halangan Terhadap Tindakan Kita Justru Memajukan Tindakan Kita Apa Yang Menghalangi Jalan Kita Menjadi Jalan Itu Sendiri Marcus Aurelius Dalam Meditations Keuletan Dan Ketangguhan Sejati Bukan Datang Dari Otot Atau Uang Yang Kita Miliki Tetapi Dari Pikiran Kita Inilah Kekuatan Pikiran Kita Yang Bisa Mengubah Halangan Menjadi Jalan Itu Sendiri The Obstacle Becomes The Way Kisah Steve Jobs Mengingatkan Saya Pada Hal Ini Steve Jobs Mendirikan Apple Di Tahun 1976 Dan 9 Tahun Kemudian Dia Dipecat Dari Perusahaan Yang Didirikannya Padahal Komputer Yang Diluncorkannya Cukup Populer Bagi Banyak Orang Dipecat Dari Tempat Bekerja Apalagi Perusahaan Yang Dia Dirikan Sendiri Adalah Sebuah Bencana Besar Akan Tetapi Peristiwa Yang Bagi Kebanyakan Orang Adalah Halangan Ini Ternyata Menjadi Jalan Baru Bagi Steve Dipecat Dari Apple Adalah Hal Terbaik Yang Pernah Terjadi Padaku Ujar Steve Jobs Dalam Pidato Kelulusan Di Stanford University Bertahun Tahun Kemudian Beratnya Beban Sukses Digantikan Dengan Rasa Ringan Menjadi Pemula Lagi Tambahnya Setelah Dipecat Steve Mendirikan Perusahaan Komputer Baru Next Dan Kemudian Pixar Yang Kita Kenal Dengan Film-film Produksinya Seperti Toy Story Up Cars Dan The Incredibles Kira-kira Satu Dekade Sesudah Dipecat Steve Jobs Kembali Ke Apple Dan Kemudian Menghasilkan Inovasi Inovasi Iconic Yang Telah Dikenal Jutaan Manusia Seperti iPod iTunes iPhone Dan iPad Mungkin Pembaca Saat Ini Sedang Merasakan Kesulitan Dalam Hidup Atau Sedang Merasa Jalannya Terhalang Bisa Jadi Apa Yang Dirasakan Sebagai Halangan Justru Adalah Jalan Yang Baru Untuk Menemukan Ini Kita Harus Kembali Kepikiran Kita Sendiri Kamu Sungguh Sial Jika Kamu Tidak Pernah Tertimpa Musibah Karena Artinya Kamu Menjalani Hidup Tanpa Pernah Menghadapi Lawan Tidak Ada Yang Tahu Kemampuan Sesungguhnya Bahkan Dirimu Sendiri Tidak Seneca Di Dalam On Providence Intisari Bab 8 Pertama Dalam Filosofi Teras Musibah Dan Kesusahan Adalah Opini Atau Value Judgment Yang Ditambahkan Oleh Kita Sendiri Kedua Walaupun Musibah Bencana Dan Kesusahan Yang Menimpa Seringkali Berada Di Luar Kendali Kita Respon Kita Atasnya Sepenuhnya Ada Di Tangan Kita Sendiri Ketiga Filosofi Setua Melihat Semua Kesusahan Sebagai Kesempatan Melatih Virtue Arete Atau Kebajikan Jita Saat Kita Tertimpa Kesusahan Kita Bisa Memikirkan Virtue Yang Bisa Dilatih Oleh Keadaan Ini Keempat Saat Tertimpa Musibah Dan Kesusahan Waspadai Pola Pikir 3B Yang Merusak Yaitu Personal Profesive Dan Permanage Kelima Kita Bisa Mengalahkan Cobaan Dan Bertahan Menanggungnya Pegaikan Atlet Di pertandingan Yang Dengan Keras Kepala Membuat Lelah Rawannya Keenam Latihan Menderita Selain Membantu Kita Menghadapi Kesusahan Yang Sebenarnya Juga Bisa Membuat Kita Kembali Mesyukuri Apa Yang Sudah Kita Miliki Ketujuh Halangan Bisa Menjadi Jalan Dan Ini Tergantung Kepada Pikiran Kita Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.